Tapi jika kalau kita kumpulkan begitu ya, dan kita mulai jahit satu persatu, melihat semua analisa di atas, Pak, mungkinkah ini juga merupakan sabotase dari Zionis Israel dan juga Barat yang, karena kalau kita mengingat Iran musuh bebuyutan mereka dan saat ini paling berani misalnya membela soal Palestina. Terlalu kebetulankah jika ini dianggap kecelakaan? Kalau saya dengan yang disampaikan tadi bahwa Iran itu ada masalah lain di luar itu, nah ini yang harus dipertimbangkan. Kalau dia tidak punya hal yang lain dengan negara lain, nah itu kita bisa kesampingkan. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada masalah lain, sehingga masalah itu tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Sehingga itu patut menjadi salah satu bahan pertimbangan, bahwa ada faktor lain yang diakibatkan ada hubungan yang tidak mesra dengan negara yang lain. Kan itu saja, itu. Baik, sebagai orang yang paham betul mengenai dunia intelijen negara begitu ya Pak, sabotase seperti apa sih yang bisa dilakukan dari negara lain begitu? Oke, tadi kita sudah lihat kan tiga itu, situasi. Nah, dari ketiga itu, kita sudah lihat cuaca salah satu. Ketika cuaca buruk, pasti yang bisa menolong helikopter itu adalah alat navigasi. Dia akan bertumpu di alat navigasi. Kalau alat navigasi itu berfungsi dengan baik, dia bisa selamat. Tapi kalau alat navigasi itu error, kita aja di darat kalau naik mobil, begitu GPS kita error, mobil bisa masuk sawah. Tidak jauh bedanya dengan apa yang terjadi di helikopter ini. Kalau alat navigasinya error, nah pilot kehilangan, tidak lihat jalan kan bingung, mau kemana? Kalau alat navigasi error. Nah, alat navigasi error bisa memang error karena error, atau error karena di-erorkan. Nah, kalau tanya sabotase, ya sabotase, ya itu tadi. Di-erorkan sehingga seakan-akan itu error. Nah, celakanya, heliknya ini kalau memang error, dia kehilangan. Kehilangan tujuan mau kemana. Oke. Itu satu. Kemungkinan yang kedua, errornya ini menggaitkan helik itu ke tebing tadi. Sama kayak kita di mobil, errornya kita punya Google Map, membawa kita justru masuk ke sungai, atau ke tawah. Itu tidak jauh bedanya seperti itu. Hanya mungkin kalau kita errornya memang error, tapi ini error karena di-erorkan. Kan begitu. Oke. Pak Soleyman, terakhir juga nih, kami ingin kembali mengonfirmasi, agar bisa membayangkan begitu ya Pak Soleyman, cara mengerorkannya ini seperti apa begitu? Karena apakah harus kan itu kan tidak mudah untuk menerobos keamanan dan sistem pengamanan dari orang nomor satu negara? Kan yang di-erorkan kan itu signal yang masuk ke GPS, signal masuk ke GPS kan tidak bisa. Kalau misalkan, kalau dia pakai alat, alat, untuk alat navigasinya katakanlah dia menggunakan GPS itu tadi. Signal yang masuk ke GPS itu kan bisa di-erorkan itu. Dari mana saja bisa di-erorkan begitu ya Pak ya? Iya, siapa pemilik signal? Signal itu kan bisa di-sabotase itu signal. Signal yang benar dicabut diganti signal yang error. Akibatnya di-erorkan nih. Ya bisa. Baik. Jadi itu ya juga bisa menjadi salah satu. Dengan heli yang tua, heli yang tua. Kemungkinan. Sudah pasti dia akan menggunakan GPS-GPS yang terbaru yang sekarang ada. Nah yang terbaru sekarang kan bisa terbakar. Dia pakai signal misalkan signalnya dari satelit yang mana. Nah, signal ini yang di-erorkan. Kalau mobil kita kalau error dia bawa ke sawah, kalau ini mungkin dia bawa ke bukit. Itu tadi. Baik. Baik. Baik, kita akan tunggu Pak Soleman hasil investigasi karena pemerintah Iran saat ini sudah memulai investigasi akibat kematian ini. Mantan Kabahis TNI Soleman Ponto, terima kasih atas informasi dan keterangannya di Selamat Pak Indonesia. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi.